Intro Inilah penampakan goa di balik pulau Nusa Kambangan, Cilacap Namanya Goa Masjid Selah Atau biasa diartikan oleh masyarakat setempat dengan sebutan masjid di selah-selah Goa yang dianggap tempat sakral kini sudah mulai dipromosikan oleh pemerintah kecamatan setempat Pasalnya untuk menuju goa tersebut harus melewati kampung laut Cilacap Konon berdasarkan sejarah singkat Goa Masjid Selah telah ada sejak zaman kerajaan Mataram Yang digunakan sebagai tempat persembunyian saat melawan penjajah Dan juga sebagai tempat persemedian untuk para raja terdahulu Goa Masjid Selah kini banyak dijadikan sebagai wisata religi Di dalamnya terdapat stalagmite berbentuk tiang yang dipercaya akan mendatangkan keberuntungan Dan terkabul doanya jika ada orang yang memeluknya Serta terdapat petilasan dan batu besar mirip baskom tempat air yang terbentuk secara alami Potensi wisata religi ini akan terus dikembangkan dengan bekerjasama dengan instansi terkait Seperti pemerintah desa dan dinas pariwisata Khususnya perihal pemeliharaan sarana dan prasarana agar berjalan dengan baik Sehingga mampu menarik wisatawan lokal maupun nasional Sebenarnya kita hanya perlu kerjasama yang bagus saja sebenarnya Dengan dinas pariwisata, dengan desa terutama Dulu pernah kita kerjasamakan seperti itu Namun demikian sampai dengan sekarang Kayaknya perlu diperbaiki lagi hubungannya Sehingga kita bisa rancang objek wisata ini menjadi lebih baik lagi Potensi ya Pak itu untuk? Ya potensi karena salah satu pengembangan wisata di kampung laut Salah satu objeknya adalah masih gejala Hanya saja memang kita secara sarprasnya perlu kita perbaiki bersama Kita akan kerjasamakan antara pemerintah desa Mungkin juga dinas pariwisata, pemudaan ala raga Untuk bisa memperbaiki sarpras yang perlu kita perbaiki bersama Walaupun lokasinya yang cukup jauh dari kota Cilacap Yakni dengan menempuh jarak hampir 2 jam perjalanan air dari dermagas leko Namun pengunjung juga akan disubuhkan dengan pemandangan hutan mangrove Di segara anakan yang terlewati Dari Cilacap, Ulul Asmi, Satelit TV, Mewartakan